untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara download, install, dan binding aplikasi Vucoder ke Adobe Premiere Pro pertama pada masa pencari kalian klikkan Vucoder enter kalian pergi ke websitenya selanjutnya kalian pilih download disini pada bagian bawah kalian pilih Vucoder download ukurannya adalah 15,6 MB selanjutnya kalian pilih connector kalian ingin menggunakan Vucoder ke aplikasi yang mana karena kita ingin menggunakan pada aplikasi Premiere Pro atau Media Encoder kita pilih yang ini download hanya seperti ini saja sekarang disini kita memiliki aplikasi Vucoder dan connector selanjutnya kita install kita buka Adobe Premiere Pro selanjutnya disini kita masukkan video format videonya masih mkv kita ganti terlebih dahulu menjadi mp4 kembali kita masukkan sekarang kita lihat pada bagian export preset format belum terdapat belum terdapat Vucoder karena kita belum menginstall bindingnya kita install kita install sekarang kita pilih export setup format format sekarang disini terdapat Vucoder kalian pilih estimasi ukurannya menjadi unknown sekarang kita pergi ke bagian Vucoder untuk konfigurasinya disini kita gunakan kodecnya adalah efek dengan menggunakan encoder nvnc kita pilih default kita pilih default disini kalian juga bisa melihat apa GPU kalian versi CUDA dan yang lainnya kalian bisa memilih kodec untuk suara outputnya kontainernya mkv mp4 atau yang lain sekarang kita pilih apply untuk mengganti pengaturan kodec ok sekarang disini yang harus kalian ketahui adalah ukuran hasil export jangan lebih besar dibandingkan ukuran aslinya minimal jika ingin kualitasnya bagus ukurannya sama jangan lebih besar lebih kecil tentunya mengurangi kualitas karena disini estimasi ukurannya sudah tidak ada kita pilih export disini disini terdapat pemberitahuan terdapat program lain yang menggunakan nvnc tentu saja disini yang menggunakan nvnc adalah ob studio sendiri sekarang cara memperbaiki error ini pada bagian video pada bagian video disini kalian klik made source seperti ini dan export sudah selesai sekarang kita lihat hasilnya ini adalah hasilnya ukurannya 105Mb lebih kecil 15Mb dari video asli kita sudahi terima kasih